Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Setelah mundur dua kali, TikTok dapat kesempatan ketiga guna menjual unit usahanya di Amerika Serikat pada entitas bisnis milik negeri adidaya tersebut. ByteDance telah diberi waktu seminggu lagi, tepatnya hingga 4 Desember, untuk menjual bisnis TikTok di Amerika Serikat dan menghindari larangan operasi di negara tersebut. Perpanjangan kembali dilakukan setelah tengkat waktu asli yang berakhir di 12 November, diperpanjang ke 27 November. Dilaporkan oleh CNBC International bahwa awal bulan ini, para eksekutif di TikTok masih tertarik untuk menyelesaikan kemitraan teknologi dengan Oracle untuk memenuhi syarat terkait dengan masalah keamanan nasional yang menjadi sorotan dari Presiden Trump. Meskipun Presiden terpilih Joe Biden tidak terlalu peduli dengan profil resiko TikTok di bawah kepemilikan China.